a few moments later oke guys selamat menikmati bersama saya LK14 jadi di video kali ini aku mau review salah satu karakter yang udah aku bintang 10 berarti udah Max dan karakter ini adalah healer terbaik di game ini udah mungkin dengan kata healer terbaik ini kalian mungkin udah tahu karakter apa ya ya kit flash bam jadi kit flash ini salah satu fit healer terbaik di game ini ya emang best ya mas healer masih sikit lagi game ini cuman karari atau sama kit flash tapi kipas ini ya tentu saja Epic dan yang salah satu karakter healer terbaik untuk saat ini ya untuk saat ini Oke itu kita aja review kit flash jadi kifas ini adalah salah satu tipe support healer yang memiliki healing yang sangat OP sekali sangat tinggi sangat tinggi ya langsung aja kita review skill-skillnya jadi untuk skill-nya ini speedstrom jadi dia bisa nge-heal target sebanyak empat kali ini berdasarkan attack power ya dan bisa mendapatkan shelter jadi shelter itu bisa mengurangi di Max sebanyak sebanyak 50% untuk next-next di make aja ya form next attack nya berarti dia cuman sekali doang abis itu basic attack nya speed boost itu hampir sama dengan S basic attack tapi dia bisa mendapatkan satu stek his his itu bisa menaikkan speed dan quick healing dia hampir sama dengan speedstrom tapi quick healing ini basically lebih rendah ya macam hampir setengah lah setengahnya dari ultimate seperti itu dia bisa nge-heal habis itu bisa mendapatkan memberikan recover dan tim dan dirinya sendiri dia bisa mendapatkan heis habis itu ini pasifnya pasifnya fast lightning semakin darahnya darah musuh rendah semakin darah musuh rendah di bawah 50% healnya itu semakin tinggi healnya itu bisa menaik sampai 70% dan bisa bisa mendapatkan Stadia armor seperti itu untuk Resoners nya dia bisa mendapatkan healing jadi all devil ally bisa mendapatkan attack power HP defense banyak 20% eh 12% habis itu bisa menaikkan ally heal restore berarti tim yang disana bisa mendapatkan darah jika di heal lebih banyak sebanyak 20% habis itu dia bisa di saat pertarungan kita bisa nge-heal sendiri secara otomatis ya sebanyak 5% seperti itu dan dia membutuhkan satu tank dan satu DPS masih balance lah ya habis itu disini ada kita taruh tier emblem untuk tier 1 jadi yang basic lah yang dibawah dan darahnya dibawah 50% bisa mendapatkan bonus heal tapi dengan tier 1 dibawah 60% aja udah bisa mendapatkan bonus heal seperti itu hampir sama dengan tier 1 tapi kalau tier 2 bisa mendapatkan 1 stack shelter dan untuk tier 3 dan hampir sama juga bisa sampai 60% minimal habis itu bisa mendapatkan 1 shelter dan jika yang di heal jika setelah nge-heal target teman tapi darahnya masih dibawah 90% skill stunnya itu yang tadi itu berkurang selama satu ronde jadi untuk tier 3 nya cukup bagus tapi bang baguskah fokus emblem kit flash untuk sekarang untuk sekarang menurut aku enggak usah ya menurut aku aku tanpa emblem aja itu udah tinggi banget udah tinggi banget menggunakan ulti bahkan dengan stunnya doang itu udah tinggi banget tapi kalau untuk bagi kalian yang ya it's okay lah kalau untuk tier 1 tapi menurut aku jangan sih menurut aku jangan ya menurut aku jangan dulu untuk sekarang karena cari interior itu cukup susah seperti itu oke next kita adakan pembahasan dengan equipment oke jadi untuk equipment kit flash ini sangat didominasi sekali dengan 4 speed 4 speed dan 2 attack kenapa ya karena semakin banyak tinggi speed semakin tinggi juga semakin cepat juga dia akan bergerak semakin cepat juga cooldownnya bergerak mendapatkan energi jadi abis itu bisa stun cooldownnya semakin cepat jadi makanya aku merekomendasikan sangat merekomendasikan mendapatkan speed ya 4 speed dan 2 attack bang kenapa 2 attack bang oke jadi kenapa 2 attack jadi 2 attack ini gini untuk semua skill dari kit flash mau skill 1 skill 2 skill 3 yang ini pokoknya yang increase heal lah yang bisa memberi heal itu berdasarkan attack power ya berdasarkan attack power jadi semakin tinggi attack power kita eh semakin tinggi attack power kit flash itu semakin tinggi juga healnya seperti itu makanya aku taruh 4 speed dan 2 attack dari skill udah reso udah emblem sudah dan equipment sudah ya dan next kita akan bicarakan line up oke jadi khususnya khususnya dari kit flash khusus dari kit flash ya mau line up dari kit flash itu basically tidak ada dikenal dengan apapun maksudnya gimana bang maksudnya kivers ini fleksibel jadi bagi kalian yang melihat tirulis aku aku membuat kivers itu centang centang itu adalah fleksibel itu berarti fleksibel bisa letak dimanapun kapanpun mau di tim apapun itu bisa contohnya kalian bermain tim burn tim burn tim burn itu superman bizarro starfire dan superboy dan anggap aja disini ada superman dan kita flash tentu saja bisa masuk untuk memberikan heal tentu saja bisa mensupport tim burn ini dan juga hampir sama dengan tim tim lainnya khususnya sacrifice atau tim tim yang lainnya sepertinya pokoknya tim tim sacrifice ya tim tim sacrifice satu lagi dan satu lagi mungkin sini bisa dokter video ini bisa dokter video ini bisa dokter video dan terditaruh kit flash itu juga bisa dan pokoknya kit flash itu bisa terditaruh tim manapun kuali tidak bisa taruh di crisis lah karena kan crisis itu terbatas pokoknya main ALT kalian eh main ALT main quest kalian atau main cuma mau di evil force atau di warlord crisis watch elseword elseword enggak lah ya crisis watch evil force warlord main stage itu bisa menggunakan kit flash karena kit flash itu sangat eh fleksibel jadi enak dipakai enggak tergantung dengan ah aku harus pakai support apa ya yang sangat mendukung mungkin kalau pakai zatana mungkin eh enggak begitu efektif bagi kalian ya tapi bagi yang heal karena heal itu sangat berguna banget untuk sekarang ya skill itu sangat berguna banget apalagi ah kit flash tapi ya walaupun key flash bisa cuma ngeheal satu target doang tapi menurut aku sangat bagus seperti itu ya oke jadi itu aja untuk video review kit flash kali ini jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas mohon dimaafkan bagi kalian yang mau komen tentang video ini silahkan komen dan terima kasih buat yang udah nonton sampai sini dan terima kasih juga buat kalian yang udah dukung channel ini tapi bagi yang belum dukung silahkan dukung dengan klik subscribe nya dan ditekan juga tombol notifikasinya oke guys see you on next video guys bye 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 bye